Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Liverpool sodarkan Nabi Keita ke Inter Milan, Nerazzurri tak sanggup bayar gajinya. Inter Milan disodarkan gelandang Liverpool Nabi Keita pada jendela transfer akhir musim ini. Menariknya, gelandang Liverpool Nabi Keita ditawarkan ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Akan tetapi kendati telah bersatus bebas transfer, Nerazzurri tidak tertarik dengan tanda tangannya. FC Inter News memberitakan bahwa pemain internasional Junia berusia 28 tahun itu telah ditawarkan ke Nerazzurri ketika dia meninggalkan The Reds pada akhir musim ketika kontraknya saat ini berakhir. Lima musim setelah bergabung dengan Liverpool dari RB Leipzig selama musim panas 2023, Keita akan meninggalkan Anfield dengan status bebas transfer. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu dengan raksasa Liga Inggris akan habis pada akhir Juni dan dia tidak akan menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut. Cedera telah menjadi alasan utama mengapa hal ini terjadi dengan mantan Red Bull Salzburg telah berjuang dengan sejumlah masalah fisik sejak musim pertamanya di Merseyside. Belum jelas kemana Nabi Keita akan pergi musim depan ketika kontraknya dengan Liverpool habis. Menurut FCIN, pemain Junia itu telah ditawarkan ke Inter Milan. Outlet melaporkan bahwa gaji yang masih akan diterima Keita dan masalah cedera yang disebutkan di atas adalah alasan utama mengapa Nerazzurri tidak mungkin merekrut pemain berusia 28 tahun itu. Mengapa tren Alexander-Arnold pakai nomor 66 di Liverpool? Tidak ada makna pribadi yang melekat pada nomor 66 untuk Alexander-Arnold dan alasan dia terus memakainya adalah karena dia tidak pernah terlalu peduli untuk mengubahnya. Menurut koordinator manajemen kit Liverpool, Rie Radcliffe, pemain internasional Inggris itu terlalu santai untuk menyibukkan diri dengan mendapatkan nomor skuad yang lebih rendah angkanya. Ketika kami mendapatkan pemain muda yang turun dari akademi, kami selalu dengan sengaja mencoba memberi mereka angka yang tinggi, jelas Radcliffe kepada laman resmi Liverpool pada 2020. Kami tidak suka memberi mereka angka rendah jika mereka mengira mereka langsung berhasil, jika Anda mengerti maksud saya. Anda memilihnya karena itu adalah nomor bebas dan di sekitar nomor semacam itu Anda berpikir, kami akan memberikannya karena dia baru saja bermain. Seseorang seperti Tren senang berada di tim utama dan jelas tidak menyadari betapa bagusnya dia. Dia tidak benar-benar meminta apapun, jujur saja. Saya pikir dia santai bahwa dia jelas diberi nomor dan berpikir, ya itu akan saya lakukan, saya akan menyimpannya dan tidak menyadari betapa ikoniknya itu selama bertahun-tahun. Saya pikir itu adalah angka yang cukup dekat dengan hati banyak supporter sekarang, juga staff karena itu berasal dari pemain lokal yang promosi ke tim utama, jelasnya. Daftar bertambah panjang Liverpool juga berminat dengan Rodrigo de Paul Daftar pemain incaran Liverpool di posisi gelandang bertambah panjang. Nama terbaru yang terseret rumor ada Rodrigo de Paul. Gelandang Atletico Madrid ini adalah komponen penting tim sepanjang musim 2022-2023. Ia nyaris tidak tergantikan dalam merajikan Diego Simon. De Paul juga menjadi salah satu aktor di balik kesuksesan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Ia selalu bermain dari menit awal sejak awal turnamen. Penampilan memungkau De Paul telah membuat namanya masuk radar Liverpool. Menurut laporan Visha Jazz, The Reds punya rencana untuk merekrutnya di musim panas 2023. Liverpool diakini tidak perlu merogos aku terlalu dalam jika ingin mendatangkan De Paul. Laporan yang sama menyebutkan bahwa harganya di kisaran 40 juta euro, harga yang wajar untuk gelandang berusia 28 tahun ini. Liverpool diketahui tidak keberatan dengan harga tersebut. Mereka siap melayangkan tawaran di musim panas 2023 nanti. Liverpool bukan satu-satunya peminat De Paul. Ada satu tim asal Inggris lain yang juga menginginkan servisnya. Tim tersebut adalah Tottenham. Lily White siap bersaing dengan Liverpool untuk mendatangkan sang pemain. Bellingham sulit? Liverpool fokus kejar Mason Mount Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan menjadikan gelandang Chelsea Mason Mount sebagai pengganti Jun Bellingham. Liverpool butuh meregenerasi lini tengahnya musim depan. Sebab sejumlah pemain sudah menua. Sebut saja Jordan Henderson, Thiago, dan Fabinho, mereka juga kehabisan bensin pada musim 2022-2023 ini karena tenaga mereka sudah diperas dalam beberapa musim belakangan. Liverpool dikaitkan dengan sejumlah gelandang, salah satunya adalah bintang berusia Dortmund juri Bellingham. Awalnya Bellingham disebut berpeluang merapat ke Liverpool. The Red sendiri menjadikannya target utama mereka. Namun baru-baru ini muncul kabar buruk, Liverpool disebut mundur dari perburuan Bellingham. Kini tak lepas dari masalah duit, Liverpool disebut akan keberatan dengan jumlah duit yang harus mereka keluarkan untuk memboyongnya dari Dortmund. Liverpool akhirnya dikabarkan mencari alternatif pengganti Jun Bellingham. Kabarnya radar transfer mereka balik ke Inggris. Liverpool sekarang disebut membidik Mason Mount dari Chelsea. Kabar ini dilansir oleh Liverpool Echo. Mount kini disebut sebagai bidikan utama Liverpool. Cans the Reds untuk merekrut gelandang timnas Inggris itu sendiri kabarnya terbuka lebar. Sebab sejauh ini Mount masih belum menyepakati kontrak baru dengan Chelsea. Jika kesepakatan tak diraih sampai musim panas nanti, The Blues disebut akan melego pemain serba bisa berusia 24 tahun tersebut. Kadigako melihat tanda Liverpool menuju ke arah yang benar. Dikutip dari Football Premier, penyerang Liverpool Kadigako percaya bahwa comeback dua gol melawan Arsenal telah memberi tanda tentang arah mereka di sisa musim ini. Setelah membuat awal yang buruk pada hari Minggu 9 April dan memberikan dua gol mudah ke pemimpin Liga, The Reds mencetak gol di akhir babak pertama dan kedua untuk menyelesaikan pertandingan dengan skor sama kuat. Berdasarkan awal yang mereka buat, satu poin melawan Arsenal yang sedang dalam performa bagus tidak akan terasa buruk, tetapi dengan cara bermain Liverpool di babak kedua, mereka seharusnya kecewa jika tidak mengambil tiga poin di laga tersebut. Ini adalah langkah ke arah yang benar, sekarang terserah kita untuk melanjutkan ini, kata Gakpo. Kami harus menjaga intensitas dan memastikan kami mendapatkan lebih banyak poin. Kami harus memainkan setiap pertandingan seperti babak kedua melawan Arsenal. Anda tidak dapat memulai apapun tanpa kepercayaan? Tentu saja, saya percaya itu lolos ke Liga Champions. Kami semua masih mempercayainya dan itulah tujuan kami. Manchester United dan Newcastle United memiliki jumlah poin yang sama dan masing-masing menempati posisi keempat dan ketiga. Mereka kini unggul 13 poin dari The Reds dengan 9 pertandingan tersisa. Meski berat, peluang empat besar belum tertutup bagi anak asuh Jurgen Klopp. Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton!